Al-Fatihah Alhamdulillah kita berjumpa untuk yang pertama kalinya pada hari ini pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial yang insya Allah dilaksanakan secara daring online Semoga walau dengan keadaan kita sekarang ini pembelajaran jarak jauh yang harus dilaksanakan secara daring online dimana keadaan waktu dan tempat yang memisahkan kita saat ini tidak menyurutkan langkah antum semua untuk tetap belajar menuntut ilmu terutama ilmu agama di pesantren intan ilmu Sebelumnya Ustadz ucapkan Ahlan wasahlan Selamat datang Selamat bergabung kepada para santri-santri baru Selamat menjadi bagian keluarga di pesantren intan ilmu Ya Ustadz nasihatkan agar antum semua rajin belajar Karena antum semua telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa belajar di pesantren intan ilmu Jangan sia-siakan kesempatan ini Jangan berbangga diri karena telah lulus Jangan sombong karena berkat izin Allah Antum semua lulus Karena itu Perbanyaklah memuji Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Sebelum memulai pelajaran Ustadz perkenalkan diri dulu Nama Ustadz Nama saya Muhammad Aji Rajab Saputra Nama saya Muhammad Aji Rajab Saputra Biasa dipanggil Aji Kalau kawan-kawan disini memanggilnya Aji Atau Aji Rajab Ya Umur Ustadz umur saya 30 tahun 30 tahun Saya lulusan di fakultas ekonomi unlam Jurusan akuntansi Ya jurusan akuntansi Kemudian jabatan disini Jabatan saya di pesantren intan ilmu ini Yang pertama Saya menjabat sebagai staff tata usaha Di pesantren intan ilmu Yang kedua Saya menjabat sebagai admin pesantren Biasa yang kemarin Waktu penerimaan santri baru Itu berhubungan dengan Saya ya Sebagai admin pesantren Kemudian Saya juga diamanahi sebagai Pengajar di pesantren intan ilmu Yaitu pengajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Atau IPS untuk kelas 7 dan kelas 8 Saya juga sebagai Wali kelas untuk kelas 7B Jadi insya Allah Ustadz ingin kerjasama yang baik Dari antum semua Terutama untuk kelas 7A Nah Nah Untuk IPS Untuk IPS Kita akan memakai buku ini Buku ini Ini buku selama 1 tahun Sudah punya semua Atau ada yang belum? Sudah? Ya Kalau belum sampai pengiriman bukunya Nanti disimak aja ya penjelasannya Kita hari ini belajarnya santai saja Tidak usah tegang Cuman jangan terlalu santai Ya Jangan terlalu santai Ya Baik Sebelumnya Dalam buku ini Ada 4 bahasan Ya Buku ini 4 bahasan Yang pertama Geografi Yang kedua Sosiologi Yang ketiga Ekonomi Yang keempat Sejarah Jadi dibagi 2 ya Bab 1 itu Geografi Bab 2 Sosiologi Bab 3 Ekonomi Bab 4 Sejarah Untuk semester 1 Ya Untuk semester 1 itu Bab 1 dan bab 2 Geografi dan Sosiologi Untuk bab 3 Ekonomi Dan bab 4 itu Semester 2 nanti Ya Nah Berbicara tentang IPS Ya Ya berbicara tentang IPS Kalau dulu Kalau zaman Ustadz dulu Ya IPS itu dipisah Nah dipisah Untuk mata pelajaran Geografi Khusus Geografi Gurunya Satu Geografi Yang ngajar Ekonomi Ekonomi Sejarah Sejarah Nah Berbeda dengan sekarang Berbeda dengan sekarang Ya Untuk IPS itu digabung Namanya IPS terpadu Ya Kalau kurikulum kita sekarang ini Untuk IPS itu digabung Ya Namanya IPS terpadu Ya Fungsinya apa Fungsinya Agar Siswa dan santri Ya Agar siswa dan santri Bisa menggali Informasi Dan mengumpulkan Sebanyak-banyaknya Informasi Sehingga nantinya Mereka akan berkembang Sendirinya Baik itu dari Segi Inteligensi Dan kreativitas Nah Jadi Pemerintah Menginginkan Agar Terutama Kementerian Pendidikan Menginginkan Agar Para siswa Belajar Untuk mengembangkan Kreativitasnya Masing-masing Karena itu IPS Digabung Menjadi IPS Terpadu namanya Ya Kalau dulu dipisah Sejarah Sejarah Geografi Geografi Ya Taip Sekarang Bagi yang punya Bukunya Ya Sudah Pukul 11.12 Ya Sekarang Buka halaman Dua Ya Buka halaman dua Ya Buka halaman dua Sudah Nah disitu Pada pertemuan Pertama ini Kita akan Belajar Tentang Pengertian ruang Dan interaksi Antar ruang Ya Pengertian ruang Dan interaksi Antar ruang Ya Nanti insyaallah Materi Kita hari ini Berhubungan Dengan keadaan Dunia Ya Yang saat ini Sedang dilanda Wabah Ya Ustaz Mahdet Mungkin PowerPoint Ya Nah Sambil antum Ini Melihat bukunya Perhatikan ya Perhatikan ya Disini kita akan Belajar tentang Pengertian ruang Dan Interaksi Antar ruang Ya Nah ini Ruang Oke Manusia tinggal pada suatu ruang Tertentu di permukaan bumi Masing-masing ruang Memiliki Karakteristik sendiri Yang berbeda Dengan tempat lainnya Nah Pernahkah kamu Membuktikannya Jika kamu pergi Ke berbagai tempat Cobalah Perhatikan perbedaannya Misal Contoh Ruang kamar Berbeda dengan Ruang kelas Ya Ruang kamar Berbeda dengan Ruang dapur Apa yang berbeda Isinya Ya Gak mungkin kan Ada tempat tidur Di ruang Dapur Ya Jadi Masing-masing ruang itu Mempunyai Karakteristik Yang berbeda Oke Nah Disini Penjelasannya Nanti saja mencatatnya Penjelasannya Pengertian ruang adalah Ya Ini usah bacakan ya Perhatikan aja dulu ya Nah Ruang adalah Seluruh permukaan bumi Yang merupakan tempat hidup Tumbuhan Hewan Dan manusia Ini pengertian secara global Secara umum Jadi ruang itu adalah Seluruh permukaan bumi Yang merupakan tempat hidup Tumbuhan Hewan Dan Manusia Kemudian Setiap mahluk hidup Yang di bumi ini Memerlukan Ruang Ya Untuk melangsungkan kehidupannya Tidak mungkin Tanpa adanya ruang Maka manusia Dan semua mahluk hidup Itu tidak memiliki tempat Untuk hidup Ya Bagaimana mungkin Seorang Seseorang Makhluk hidup Misalkan Sebuah mahluk hidup Hidup Tanpa adanya ruang Ya Ya Oke Next Nah Ruang permukaan bumi Ini lebih spesifik lagi ya Tadi ruang secara umum Pengertiannya Kemudian ini ruang permukaan bumi Ruang permukaan bumi ini adalah Ruang yang mencakup Lapisan tanah Batuan Sampai pada lapisan tertentu Yang menjadi sumber daya Bagi kehidupan Jadi ruang permukaan bumi ini Misalkan Ada tanah Ada air Ada batuan Ada mineral Ada batu bara Ya Pokoknya dalam bumi itu Namanya ruang Jadi ruang permukaan bumi itu adalah Ruang Yang mencakup Lapisan tanah Dan batuan Sampai pada Lapisan tertentu Ya Berbagai organisme Atau mahluk hidup Juga merupakan Bagian dari ruang Ya Dengan demikian Batas ruang itu Dapat diartikan Sebagai tempat ya Intinya tempat Dan Unsur-unsur lainnya Yang mempengaruhi Kehidupan bumi Ya Next Nah ini adalah Contoh ruang kelas Nah Kalau untuk masih bingung Pengertian ruang tadi ini Kita analogikan Seperti ini Ruang kelas ini Ada meja Ada papan tulis Ada Kapur Ada peta Ya Ada lampu Pokoknya semua sarana Yang menunjang untuk Pembelajaran di kelas Namanya ruang kelas Ya Sampai sini paham kan Oh Ya Tuyip Nah kalau ini namanya Ruang pasar Nah Beda lagi Ruang pasar Ruang pasar itu Tidak mungkin kan Ada papan tulis Ada Kapur Tidak mungkin Pasti ruang di pasar itu Sayur-sayuran Buah-buahan Segala macam Makanan Yang dijual Ya Oke Paham Nah itu siapa yang Car-carat itu Next Nah sekarang Kita masuk ke Interaksi Antar ruang Ya Interaksi Antar ruang Nah Setiap ruang Ya Setiap ruang Yang memiliki karakteristik Pasti Ada Ada interaksi Antara satu ruang Dengan lainnya Karena Setiap ruang itu Membutuhkan Ruang lainnya Untuk memenuhi Kebutuhan hidup Contoh Ruang kelas Dan ruang Dapur Dapur di Pesantren Misalkan Pasti membutuhkan Interaksi Misal Pengajarnya Ingin makan Maka pergi ke ruang Dapur Kemudian ruang Kelas dan ruang Komputer Itu Ada interaksi Dimana ketika Pelajaran Komputer Semua santri Pindah ke Ruang Komputer Begitu juga Misal Wilayah Banjarmasin Misalkan Penghasilnya Apa nih Jeruk Jeruk Eh bukan Sayur Sayur ya Sayur Misalkan Kemudian Wilayah Kalteng Penghasilnya Misalkan Ayam Ikan Daging Tidak mungkin kan Orang Banjarmasin Selalu makan Sayur Pasti Ingin juga Makan Daging Ikan Atau Semisalnya Maka Interaksi disini Terjadi Dimana Orang Banjarmasin Ingin Membeli Makanan Berupa Daging Ikan Ayam Wilayah Kalteng Misalkan Kepalangka Kemudian Orang Kalteng Juga Tidak Mungkin Setiap Hari Makan Ikan Daging Atau Apa nih Apa tadi Ikan Daging Dan Semisalnya Lalu Mereka Ingin Makan Sayur Maka Mereka Pergi Ke Wilayah Banjarmasin Untuk Membeli Sayur Mayot Akhirnya Terjadi Interaksi Nah Itulah Namanya Interaksi Antar Ruang Ruang Di sini Diartikan Wilayah Banjarmasin Dan Wilayah Palangkaraya Misalkan Oke Next Nah Dari Pengertian Tadi Dari Penjelasan Tadi Ya Dijelaskan Bahwa Interaksi Antar Ruang Itu Suatu Cara Ya Suatu Cara Mengelola Ruang Ruang Berdasarkan Potensi Dan Permasahannya Serta Keterkaitannya Suatu Ruang Dengan Ruang Yang Ada Di Sekitarnya Ya Jadi Misalkan Nih Tadi Antara Wilayah Misalkan Banjarmasin Dan Wilayah Banjarbaru Banjarbaru Dan Banjarmasin Wilayah Banjarbaru Menghasilkan Sayur Mayur Wilayah Banjarmasin Daging Atau Ikan Maka Terjadi Antara Antara Terjadi Interaksi Antara Kedua Ruang Tersebut Orang-orang Dari Banjarbaru Ingin Banjarmasin Membeli Ikan Orang-orang Banjarmasin Ingin Membeli Sayur Mayur Di Wilayah Banjarbaru Akhirnya Terjadi Interaksi Nah Dari Dari Situ Diartikan Bahwa Suatu Interaksi Antara Ruang Adalah Suatu Cara Mengelola Ruang-ruang Berdasarkan Potensinya Potensi Disini Maksudnya Tadi Wilayahnya Berpenghasilan Apa Apakah Wilayah Batubara Minyak Bumi Kemudian Sayur Mayur Dan Semisalnya Disini Dalam Geografi Dijelaskan Bahwa Beberapa Kondisi Antar Ruang Itu Dibagi Secara Detail Yang pertama Saling Melengkapi Saling Melengkapi Ini Gambarnya Nah Ini Tadi Wilayah A Surplus Ikan Nah Itu Di halaman 6 Di bukunya Wilayah A Surplus Sayuran Wilayah B Surplus Ikan Nah Jadi Disini Keadaan Saling Melengkapi Ini Adalah Dimana Wilayah A Membutuhkan Ikan Wilayah A Yang tadinya Surplus Sayuran Membutuhkan Surplus Itu artinya Penghasilannya Ya Kalau Bingung Pengertian Surplus Itu Penghasilannya Ya Artinya Wilayah A Ini Menghasilkan Sayuran Yang Ditanam Itu Sayuran Saja Ya Karena Mungkin Di daerahnya Daerah gunung Gak Mungkin Kan Daerah sana Ada Penghasilan Ikan Kalau Wilayah B Itu Surplus Ikan Artinya Wilayah B Itu Penghasilannya Ikan Ya Kemungkinan Wilayah B Ini Daerah Pantai Karena Itu Mereka Semuanya Orang Orangnya Mata Pencaharnya Nelayan Kalau Wilayah A Ini Adalah Petani Istilahnya Seperti Itu Jadi Wilayah A Yang Surplus Sayuran Membutuhkan Ikan Sedangkan Wilayah B Membutuhkan Sayuran Jika Masing-masing Memiliki Kelebihan Kelebihan Atau Surplus Maka Wilayah A Akan Melakukan Interaksi Dengan Wilayah B Melalui Aktifitas Apa Aktifitasnya Jual Beli Perdagangan Pertukaran Barter Atau Misalnya Kalau Saat Ini Istilahnya Jual Beli Jadi Orang-orang Di Wilayah A Itu Datang Ke Wilayah B Kemudian Orang Dari Wilayah B Datang Ke Wilayah A Untuk Membeli Keperluannya Nah Dari Situlah Terjadi Interaksi Jelas Terjadi Interaksi Kemudian Yang Kedua Kondisi Yang Kedua Kondisi Interaksi Antara Ruang Yang Kedua Adalah Kesempatan Antara Kesempatan Antara Bisa Dilihat Di Powerpoint Ya Kesempatan Antara Oke Nah Kondisi Interaksi Antar Ruang Yang Kedua Ini Kondisi Interaksi Antar Ruang Yang Kedua Ini Adalah Kesempatan Antara Apa Kesempatan Antara Itu Kita Coba Menjelaskan Dengan Gambar Ya Agar Antum Paham Nah Ini Wilayah A Ini Yang Tadi Surplus Ikan Tapi Minus Sayuran Tapi Minus Ikan Nah Kemudian Wilayah B Surplus Ikan Minus Sayuran Artinya Wilayah A Tadi Daerahnya Di gunung Misalkan Wilayah B Di pantai Nah Sebelumnya Terjadi Interaksi Antara Wilayah A Dan Wilayah B Terjadi Interaksi Ya Kemudian Diketahui Selama Terjadi Interaksi Tersebut Ada Wilayah C Yang Sama Dengan Wilayah B Ya Mungkin Daerah Pantai Mana Yang Dekat Wilayah C Ini Surplus Ikan Sama Seperti Wilayah B Nah Dikarenakan Adanya Jarak Yang Dekat Ya Jarak Yang Dekat Otomatis Orang Orang Di Wilayah A Para Petani Tadi Yang Di Daerah Pegunungan Membeli Ikan Tidak Lagi Di Wilayah B Ya Mereka Membeli Ke Wilayah C Nah Itu Tadi Dikarenakan Jarak Yang Dekat Sehingga Ongkos Transportasinya Lebih Murah Jadi Para Pembeli Di wilayah A Akan Beralih Ke Wilayah C Nah Disitu Kelihatan kan Garisnya Garis tebal itu Interaksi kuat Sedangkan Garis Putus-putus itu Adalah Interaksi Lemah Akhirnya 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 Orang-orang Dari Wilayah A Tidak Lagi Berinteraksi Ke Wilayah B Dikarenakan Sudah Ada Ruang Baru Yaitu Di Wilayah C Ya Seperti Itu Ya Itu Namanya Kesempatan Antara Oke Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Kemudahan Kemudahan Transfer Afan Itu Salah Kemudahan Transfer Kemudahan Transfer Bukan Kemudahan Antara Kemudahan Transfer Ini Sama Ini Ustadz Jelaskan Dengan Gambar Nyata Wilayah Bandung Misalkan Tadi Yang Sesuai Gambar Itu Kemudahan Transfer Transfer Baik Sekarang Kita Kondisi Kondisi Interaksi Antara Ruang Yang Ketiga Nah Ini Kemudahan Transfer Nah Ini Dengan Gambar Nyata Wilayah Bandung Penghasilannya Sayur Kol Kubis Di wilayah Indramayu Penghasilannya Ikan Ciribun Sama Ikan Nah Sebelumnya Terjadi Interaksi Antara Bandung Dan Indramayu Namun Dikarenakan Adanya Banjir Bandang Yang Mengakibatkan Jembatan Misalkan Atau Jalanannya Rusak Putus Dan Sebagainya Maka Interaksi Dari Daerah Bandung Ke Indramayu Terputus Sementara Itu Ada Wilayah Cirebon Yang Mana Jalanannya Bagus Lancar Tidak Ada Gangguan Nah Inilah Yang Dinamakan Interaksi Kondisi Kemudahan Transfer Ya Dikarenakan Tadi Jalan Yang Rusak Sulit Untuk Dicapai Sehingga Mengurangi Kemungkinan Terjadinya Interaksi Dan Juga Biaya Untuk Mencapainya Juga Akan Lebih Mahal Sehingga Seseorang Dari Wilayah Bandung Lebih Memilih Ke Wilayah Cirebon Ya Seperti Itu Itu Namanya Kemudahan Transfer Kalau Kesempatan Antara Tadi Dikarenakan Transportasinya Lebih Murah Jarak Lebih Dekat Ada Pilihan Sedangkan Kemudahan Transfer Ini Pilihannya Mau Tidak Mau Harus Dipilih Seperti Itu Sampai Sini Paham Kan Pada Para Santri Terkhusus Untuk 7A Sekarang Ini Interaksi Antar Ruang Di COVID-19 Berawal Dari Sebuah Virus Sebuah Virus Yang Tidak Terlihat Kasat Mata Itu Kalau Dari Berasal Dari Yang Pertama Kali Itu Dari Wuhan Cina Virusnya Nah Virus ini COVID-19 Ini Mungkin Sebagian Besar Sudah Tahu Berbahayanya Bagaimana Sudah Berapa Banyak Orang Yang Meninggal Dikarenakan Virus Ini Bagaimana Penyebarannya Sangat Cepat Saking Cepatnya Banyak Dari Bahkan Negara Maju Italia Spanyol Inggris Bahkan Amerika Tidak Luput Dari Adanya Wabah Pandemi Ini Pandemi COVID-19 Kalau Dulu Sebelum COVID-19 Ustaz Masih Ingat Misalkan Ketika Sebelum COVID-19 Pada Di Masih Awal Sekitar Desember 2019 Itu November Kalau Misalkan November 2019 Virus Itu Masih Di Cina Masih Di Cina Penyebarannya Antum Kemarin Di Desember 2019 Datang Tes Kesini Berkumpul Semuanya Karena Penyebarannya Belum Sampai Kesini Jadi Kemarin Antum Semua Tes Disini Berkumpul Semua Datang Saling Berkelompok Saling Berinteraksi Nah Itu Adalah Salah Satu Interaksi Antar Ruang Sebelum Terjadinya Pandemi COVID-19 Nah Ketika Sudah Memasuki Menyebar Virusnya Dari 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 Cina Kemudian Menyebar Ke negara-negara Tetangga Jepang Korea Kemudian Sampai Vietnam Akhirnya Masuk ke Asia Tenggara Ke Asia Tenggara Kemudian Singapura Kena Malaysia Kena Dan Akhirnya Kederullah Masyafal Akhirnya Sampai Di negara Kita Dimana Kemarin Asal Mulanya Dua Kasus Dua Kasus Dua Kasus Akhirnya Setiap hari Bertambah Bertambah Dari Puluhan Ratusan Sampai Ribuan Ya Ya Itu Sampai Ribuan Nah Akhirnya Ya Sampai Virus Ini Dinyatakan WHO Sebuah Organisasi Kesehatan Dunia Yang Menyatakan Bahwa Virus Ini Sebuah Pandemi Artinya Pandemi Ini Penyebarannya Sangat Cepat Ya Jadi Interaksi Yang Dulunya Kita Bisa Ngemol Kajian Kajian Atau Misalkan Datang Ke Masjid Sholat Berjamaah Dan Misalnya Ya Itu Harus Dirubah Setelah Adanya Pandemi Covid-19 Ini Ya Itu Memerlukan Sebuah Pembiasaan Yang Sangat Sangat Ketat Ya Bahkan Ketika Pemerintah Sudah Menganjurkan Masih Ada Sebagian Sebagian Orang Yang Melanggar Adanya Peraturan Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Ya Ya Antem Semua Sudah Taukan Kenapa Dikarenakan Kenapa Pembelajaran Dilakukan Secara Online Ya Dikarenakan Adanya Pandemi Covid-19 Ini Oke Yang Pertama Nah Social Distancing Ya Social Distancing Apa artinya Social Distancing Tau Enggak Social Distancing Itu Artinya Menghindari Kerumunan Ya Menghindari Kerumunan Dalam Dalam Mata Pelajaran IPS Itu Kita Diajarkan Untuk Saling Berinteraksi Antara Sesama Antara orang Dengan Orang lainnya Ya Bagaimana Cara bergaul Yang baik Bagaimana Cara Bermasyarakat Yang baik Bagaimana Hidup Dengan Tetangga Yang baik Ya Saling Tolong Menolong Saling Tenggang Rasa Semua itu Diajarkan Dalam Ilmu Pengetahuan Sosial Nah Sekarang Ini Muncul Istilah Baru Dalam Pandemi Covid-19 Ini Yang pertama Social Distancing Social Distancing Ini Artinya Kita Disuruh Menghindari Kerumunan Artinya Jangan Sampai Seorang Orang Itu Berkerumun Misalkan Kayak Solat Solat Itu Kemarin Sempat Disuruh Di Di rumah Karena Berbahaya Ya Berbahaya Bila Ada Seseorang Yang Solat Dalam Suatu Masjid Misalkan Dalam Suatu Apa Ini Masjid Dan Orang Tersebut Terindikasi Gejala Covid-19 Ini Maka Bisa Dihawatirkan Untuk Menularkan Kesesama Yang lainnya Maka Itu Pemerintah Menyuruh Untuk Kemarin Solat Di Di rumah Kemudian Kajian Juga Di Di Secara Online Kemudian Jalan Jalan Pun Dilarang Atau Bukan Dilarang Jalan Jalan Itu Dibatasi Itu Namanya Social Distancing Artinya Menghindari Kerumunan Yang kedua Physical Distancing Physical Distancing Lebih khusus Dibandingkan Social Distancing Physical Distancing Artinya Menjaga Jarak Menjaga Menjaga Jarak Saat Ini Kita Tahu Bahwa Penyebaran Pandemi Covid-19 Ini Dikarenakan Banyaknya Orang-orang Yang berkurumun Dan Tidak Saling Menjaga Jarak Karena Itu Pemerintah Menetapkan Agar Memberikan Peraturan Agar Setiap Orang Menjaga Jarak Atau Istilahnya Physical Distancing Itu Digunakan Istilahnya Digunakan Untuk Agar Aman Agar Aman Misal Saat Ini Sholat Itu Disuruh Menjaga Jarak Apa Sebatas Satu Atau Dua Dua Meter Kalau Dulu Kita Disuruh Merapatkan Sob Tapi Sekarang Sholat Berjamaah Satu Atau Dua Meter Disuruh Menjaga Jarak Kemudian Duduk Atau Pergi Ketempat Apa Ini Rumah Sakit Dokter Atau Berobat Atau Misalnya Kita Disuruh Itu Ada Kursi Kan Kursinya Terpisah Atau Kursinya Ada Tanda Ek Tanda Ek Isolasi Ek Itu Artinya Kita Disuruh Menjaga Menjaga Jarak Nah Yang Ketiga Istilahnya Isolasi Dan Karantina Isolasi Ini Istilah Yang Diberikan Kepada Seseorang Yang Bergejala Bergejala Terkena Penyakit Covid-19 Atau Terindikasi Pernah Bersentuhan Atau Berinteraksi Dengan Seseorang Yang Terkena Covid-19 Kemudian Diisolasi Diisolasi Selama 14 hari Kita tahu Karena Isolasi Itu Sebuah Keharusan Agar Tidak Menularkan Ke orang lain Selain itu Untuk Membangun Imun Tubuh Jadi Isolasi Dan Karantina Itu Istilah Yang Diberlakukan Pemerintah Saat itu Ketika Terjadinya Wabah Covid-19 Ini Kemudian Lockdown Kemarin Muncul Istilah Lockdown Lockdown Berbagai Di Media Sosial Baik itu Instagram Facebook Dan Sebagainya Banyak Hashtag Hashtag Tentang Lockdown Tahu Lockdown Lockdown Itu Adalah Dimana Sebuah Keadaan Sebuah Ruang Kota Misalkan Kota itu Sudah Terkena Wabah Wabah Terkena Wabah Kemudian Untuk Menghindari Wabah tersebut Tersebar Ke daerah-daerah Lain Maka Istilahnya Digunakan Lockdown Lockdown Ini Seperti Orang-orang Dari luar Tidak bisa Masuk Kedalam Kota Tersebut Dan Orang-orang Luar Orang-orang Dari Dalam Tersebut Tidak Diperbolehkan Untuk Keluar Dari Kota Tersebut Artinya Kota Tersebut Benar-benar Dijaga Jalanan Sunyi Semua Orang Harus Di rumah Tidak Boleh Keluar Sampai Wabah Tersebut Dinyatakan Bebas Itu Istilahnya Lockdown Kemudian Nah Istilahnya Pulang Istilah lagi ODP PDP Dan OTG Ya ODP ODP Ini Artinya Orang Dalam Pemantauan Ya Istilahnya Nah Kalau dulu Kita Bisa Berinteraksi Dengan Siapapun Yang kita Kendaki Ya Tapi tetap Dalam Batas Aturan Syariat Islam Ya Kalau dulu Kita Bisa Sebelum Covid Ini Kita Bisa Berinteraksi Dengan Orang Orang Di Sekeliling Kita Dengan Keluarga Kita Kita Silaturahim Dengan Sanak Saudara Kita Tetangga Kita Dan Semisalnya Tapi Sekarang Dengan Adanya Pandemi Covid 19 Ini Kita Disuruh Untuk Di Rumah Menjaga Jarak Menghindari Kerumunan Dan Semisalnya Jika Kita Misalkan Maudzubillah Misalkan Terkena Covid 19 Ini Kita Harus Disolasi Dan Di Karantina Nah Istilahnya Muncul Ada ODP PDP Dan OTG Nah ODP Itu Apa ODP Itu Orang Dalam Pemantauan Biasanya Orang Dalam Pemantauan Ini Yang Diprediksi Pernah Apa Ini Pernah Ke Wilayah Yang Kota Yang Terkena Wabah Berpergian Dari Datang Dari Sana Kemudian Balik Kampungnya Maka Orang Tersebut Dicap Sebagai Dikatakan Sebagai ODP ODP Ini Juga Kemarin Itu Juga Wajib Untuk Isolasi Agar Melihat Gejala-gejalanya Kemudian PDP PDP Ini Pasien Dalam Pengawasan Istilahnya PDP Ini Kenapa Kita Belajar Istilah Pandemi Istilah Covid Ini Karena Ini Agar Kalian Tahu Bahwa Istilah Istilah Ini Harus Kalian Tahu Harus Kalian Tahu Karena Kita Ini Sedang Berada Masih Berjuang Untuk Melawan Pandemi Covid Sem 19 Nah PDP PDP Atau Pasien Dalam Pengawasan Itu Artinya Seseorang Yang Pernah Berinteraksi Seseorang Yang Pernah Berinteraksi Antara Orang Yang Terkenat Penyakit Covid 19 Ini Misalkan Ada Kawan Kita Yang Kena Mawzulillah Misalkan Kita Ini Pernah Berinteraksi Dengan Orang Yang Bergejala Covid 19 Ini Kita Tidak Tahu Dan Orang Tersebut Tidak Tahu Tapi Karena Sudah Terjadi Akhirnya Kita Yang Berinteraksi Dengan Orang Tersebut Dinyatakan Sebagai PDP Pasien Dalam Pengawasan PDP Itu Juga Melihat Penyakit Yang Ditimbulkannya Gejalanya Sama Dengan Gejala Covid 19 Karena Itu Dinamakan PDP Pasien Dalam Pengawasan Kemudian OTG OTG Ini Orang Tanpa Gejala OTG Ini Yang Berbahaya Dia Tidak Merasa Sakit Dia Tidak Merasa Sakit Dia Merasa Sehat Tapi Sebenarnya Dia Membawa Apa Nih Membawa Penyakit Carrier Dia Tidak Tahu Bahwa Dia Itu Sedang Menularkan Penyakitnya Kepada Orang Di Sekitarnya Karena Itu Pemerintahan Sangat Menganjurkan Untuk Tetap Di Di Rumah Karena Itu Juga Di Pesan Intan Ilmu Ini Kita Melaksanakan Pembelajaran Secara Daring Online Daring Online Nah Istilah-istilah ODP PDP Dan OTG Ini Sekarang Beralih Beralih Ya Berganti Yang pertama Kasus Suspek Nah ODP Dan PDP Tidak Ada lagi Yang ada Namanya Kasus Suspek Kemudian Apa Nih Dan Semisalnya Oke Nah Heart Immunity Ini ada lagi Istilah Heart Immunity Istilahnya Pakai Bahasa Asing Heart Immunity Heart Immunity Itu Apa Heart Immunity Itu Ketika Terjadi Begitu Banyak Orang Dalam Suatu Komunitas Dalam Suatu Negara Dalam Suatu Kota Menjadi Kebal Terhadap Penyakit Menular Tersebut Jadi Heart Immunity Itu Ketika Terjadi Begitu Banyak Orang Dalam Suatu Komunitas Dimana Komunitas Tersebut Menjadi Kebal Terhadap Penyakit Menular Sehingga Penyebaran Penyakit Tersebut Terhenti Bagaimana Caranya Supaya Kebal Itu Kemarin Istilahnya Heart Immunity Itu Adalah Mereka Dibiarkan Terpapar Terpapar Penyakit Covid-19 Akhirnya Yang mudah Membangun Imun tubuh Sendiri Membangun Imun tubuh Sendiri Sehingga Terbentuk Kekebalan Secara Alami Nah Dari Situ Akhirnya Nanti Penyakit Tersebut Terhenti Itu Istilah Istilah Heart Immunity Istilahnya Itu Agar Antum Semua Tahu Berbahaya Heart Immunity Wallahu Allam Itu Sesuai Dengan Mungkin Lebih Kepertanyaan Untuk Yang Dokter Mungkin Menjawab Bukan Anak Kemudian Yang Terakhir Pembatasan Sosial Berskala Besar Nah Ini PSBB Kemaren Banjir Masin Batola Banjir Baru Kemudian Martapura Dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar Kemarin Banjir Masin Bahkan Sampai Tiga Tiga Kalau Tidak Salah Pembatasan Sosial Berskala Besar Yang Artinya Seseorang Diwajibkan Untuk Memakai Masker Kemudian Diwajibkan Untuk Menjaga Jarak Itu Sampai Ada Posko Poskonya Kemarin Di Karsel Ini Sampai Ada Posko Poskonya Kita Dibatasi Sosial Itu Dibatasi Interaksi Antara Sama Itu Dibatasi Nah Itu Tadi Istilah Dalam Interaksi Di Tengah Pandemi Covid-19 Ini Semoga Antum Semua Tahu Next Nah Ini Istilah Baru Tadi Istilah Istilah Baru Terkait Covid-19 Kasus Probable Itu Orang Yang Diakini Sebagai Suspek Dengan Ispa Berat Ispa Itu Artinya Gangguan Pernapasan Berat Atau Gagal Napas Atau Meninggal Dengan Gambaran Klinis Covid-19 Dan Hasil Laboratorium Dimana RT-PCR Belum Keluar Itu Kasus Probable Tidak Ada Lagi Namanya PDP ODP Dan Kasus Suspek Ini Orang Dengan Gejala Ispa Atau Covid-19 Dan Pada 14 Hari Terakhir Memiliki Riwayat Perjalanan Tinggal Di Negara Atau Wilayah Yang Melaporkan Transmisi Lokal Transmisi Lokal Ini Artinya Penularan Tersebut Sudah Terjadi Di Di Tengah Kota Tersebut Di Tengah Ruang Tersebut Ya Artinya Sudah Terjadi Penularan Di Daerahnya Masing-masing Kemudian Kasus Konfirmasi Yaitu Orang Dinyatakan Positif Covid-19 Dengan Kategori Bergejala Dan Tidak Bergejala Di Kasus Konfirmasi Namanya Kemudian Kontak Arat Orang Yang Memiliki Riwayat Kontak Dengan Kasus Probable Atau Konfirmasi Covid-19 Nah Itu Istilah-istilah Terbaru Saat Ini Di Tengah Pandemi Covid-19 Nah Harapkan Antum Semua Mengerti Ya Mengerti Nanti Karena Bingung Nanti Bingung Kalau Ada Ditanya Orang Atau Keluarga Kasus Suspek Ini Bagaimana Nah Antum Sudah Bisa Menjelaskan Kasus Suspek Tadi Begini 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 Oke Oke Next Nah Ini Gambaran Sebuah Kota Di London Kalau tidak salah Ini di London Nah London Inggris Dimana Ini adalah Keadaan Antara Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19 Dimana Sebelumnya Orang-orang Berinteraksi Satu sama lain Bisa Berdekatan Bahkan Kemudian Setelah Terjadinya Covid-19 Keadaan Itu Diwajibkan Di Daerah tersebut Diwajibkan Untuk Pembatasan Sosial Atau istilahnya Ya Kemudian Nah Ini di Ueno Park Di Jepang Nah Bagaimana Sunyinya Keadaan Disana Setelah Terjadi Covid-19 Ya Udah melihat Nah ini Ini di Rajada Railway Night Market Di Bangkok Thailand Sebelumnya Disana Seperti pasar Ya Pasar Kemudian Setelah Terjadinya Pandemi Covid-19 Semua Pasarnya Hilang Ya Kenapa Karena Pandemi ini Sangat-sangat Menyebar Ya Sangat-sangat Menyebar Apalagi Kalau di pasar Seperti itu Berdekatan Ya Oke Nah Ini Sudah Habis Nah Materi pada hari ini Ya Materi pada hari ini Sudah habis Ustadz menjelaskannya Semoga Antum paham Ini tugas Dikumpul Sebelum Minggu Depan Sebelum Hari Kamis Ya Hari Kamis Nanti kita masuk Bahasan mengenai Letak dan Luas Indonesia Kita akan belajar Tentang peta Ya Kita akan belajar Tentang peta Jadi sebelum itu Ustadz ingin Antum Mengerjakan tugas ini Ya Ada empat soal Ingat tadi Ya Apa Apa Covid Sangat berdampak Untuk pola interaksi Kamu Jelaskan Ya Jelaskan menurut Kondisi Antum saat ini Bagaimana Misal di daerah Yang Palangka Ya Bagaimana Kondisi di Palangka Kondisi di Banjar Berbeda kan Dengan kondisi di Palangka Kemudian kondisi di Makassar Berbeda Dengan kondisi di Di Banjar Masin Ya Jelaskan seperti itu Kemudian yang kedua Bagaimana pola interaksi Yang baik di tengah Pandemi Covid-19 Nah Nih Dijelaskan tadi ya Bagaimana Harus bagaimana kita Apakah Sekarang ini kan kita menghadapi Keadaan new normal Ya New normal Istilahnya Dimana kita harus Pakai masker Sering cuci tangan Menjaga jarak Meminum vitamin Menjaga kesehatan tubuh Dan Semisalnya Yang ketiga Bagaimana dampak sosial ekonomi Yang akan terjadi Di tengah masyarakat Di tengah pandemi Covid-19 Dampak sosialnya banyak Ya Apalagi ekonomi Nah Antum jelaskan disini Ya Nih Kemudian Yang keempat Bagaimana Solusi untuk mengurangi Covid-19 ini Ini menurut Pemikiran Antum Anak Ustadz ingin melihat Pemikiran Antum Ide-idenya bagaimana Ya Solusinya untuk mengurangi Covid-19 ini Ya Jadi Empat soal ini Nanti dijawab di buku latihan Kemudian Dipoto Dan Di upload Filenya ke email Ya Nanti dikirim via email Ya Nah Nah Untuk tugas ini Ustadz harapkan Kepada Antum Semua Agar Mengerjakannya Dengan baik Benar Dan rapi Ya Karena Tugas ini Penilaiannya adalah Sebesar 60% 60% Ya Jadi Ketika Para pengajar Memberikan tugas Ya Berikan tugas Maka Jawablah dengan Baik Dan benar Kalau disuruh open book Silahkan open book Silahkan cari referensi Dimana saja Di google Atau bertanya kepada siapa saja Nanti ada suatu saat Ketika Disuruh tugas Tidak boleh open book Jawab dengan Sendiri Jawab dengan Kemampuan sendiri Ya Kalau disuruh open book Silahkan membuka buku Silahkan Bertanya kepada siapapun Dan Semisalnya Ya Oke Mungkin Materi pada hari ini Adalah Itu saja Pada hari ini Nah Ini emailnya Nah Email Itu email ustad tuh Sudah ada tuh Ya Haji Rajab At gmail.com Nanti dikirim ke situ Ya Nanti waktu mengirim email itu Tulis namanya dulu Nama siapa Ya Jelas ya 7A ya Masya Allah 7A Memperhatikan ya Jelas ya Ustaz ingin lihat nih Orang-orangnya dulu Ya Semuanya hadirkan Ya Mungkin Itu Materi pada hari ini ya Ya Insya Allah Kita akan bertemu lagi Minggu depan Kesempatan selanjutnya Ustaz akhiri Dengan doa Kafartul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu'ala ilaha ila'anta Astaghfiruka Watuwilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Now �� Asyadu'ala i na' Time Dan Following Orang-ish Di